Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai jenis dan fungsi kursor pada Microsoft Excel dan video ini merupakan pelengkap dari video tersebut dimana pada video ini kita punya latihan latihan mengenai input data pada Microsoft Excel dan yang akan kita buat seperti yang ada pada tutorial ini Nah, untuk isian datanya ini diabaikan karena kita hanya akan fokus tentang bagaimana cara membuat tabel seperti ini pada Microsoft Excel tentu berdasarkan video sebelumnya mengenai fungsi dan jenis kursor pada Microsoft Excel Baik, untuk input data pada Microsoft Excel sebenarnya kita bebas ingin memulai dari kolom dan baris manapun bisa kita mulai dari kolom A, B, C, dan seterusnya atau baris 1, 2, 3, dan seterusnya atau kita juga bisa memulai dari sel A1 bahkan di sel D5 dan lain-lain intinya kita bebas ingin memulai meng-input data dari sel manapun datanya akan tetap ter-input Nah, untuk input data misalnya disini saya ketik daftar nilai siswa kelas 3 Nah, jika sudah selesai tekan tombol lentek di keyboard datanya akan tetap ter-input meskipun kita tidak memulai dari sel A1 intinya kita bebas mengetik di sel manapun pada Microsoft Excel Nah, yang perlu kita perhatikan disini bahwa data tersebut yaitu di-input di sel keberapa karena ini nanti sangat penting ketika kita ingin mengedit data tersebut Nah, misalnya kita akan mengedit data ini ya daftar nilai siswa kelas 3 Nah, jika saya klik pada sel F5 disini Nah, data ini belum muncul pada bagian formula bar Begitu pula jika saya klik pada sel E5 disini Nah, datanya masih belum muncul pada bagian formula bar Itu artinya kita tidak akan pernah bisa ya, mengedit data ini sampai kita tahu data ini ya di-input di sel keberapa Nah, jika saya klik pada sel D5 disini Nah, datanya akan muncul pada bagian formula bar Itu artinya kita siap mengedit data ini Nah, untuk edit data pada sel di Microsoft Excel sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Cara pertama kita bisa edit lewat formula bar ya kita klik nama sel yang akan di-edit datanya misalnya sel D5 disini di-klik Nah, tinggal arahkan kursornya ke sini Saya tambahkan daftar nilai siswa kelas 3 misalnya disini semester sekian Nah, jika sudah tekan tombol enter di keyboard maka otomatis data yang kita ketik pada sel D5 itu akan ditambahkan Nah, cara yang kedua untuk mengedit isi sel klik dua kali pada nama sel yang akan di-edit misalnya di sel D5 klik dua kali maka otomatis kursornya akan berubah seperti ini ini tinggal kita arahkan pada teks yang akan di-edit Cara yang ketiga klik nama sel yang akan di-edit misalnya di sel D5 lagi setelah itu tekan tombol F2 di keyboard maka otomatis kursornya akan berada di akhir kalimat ya, jadi itu tiga cara untuk mengedit isi sel pada Microsoft Excel jadi saya ulang kembali bahwa untuk input data pada Microsoft Excel itu kita bebas memulai dari sel manapun atau kolom manapun nah, akan tetapi tentu ada perbedaan ya, tentu ada perbedaan jika kita mengetik tidak dimulai dari kolom A tepatnya di sel A1 nah, perbedaan ini akan kita lihat di akhir video ini ya untuk sementara daftar nilai siswa kelas 3 ya, semester sekian ini saya pindahkan ke sini cara yang dipindahkan ya arahkan kursor mouse-nya ke Microsoft Excel di sini ya sampai kursornya berubah tanda plus seperti ini klik dan tahan kemudian tarik ke posisi sel A1 nah, mengenai jenis dan fungsi kursor pada Microsoft Excel ini kita sudah bahas di video sebelumnya jika teman-teman belum tonton video tersebut ya, silakan ditonton dulu baru lanjut ke video ini karena apa yang kita lakukan di sini itu ada hubungannya dengan video tersebut baik, kita kembali ke tutorial kita ya sebelum membuat tabel di Microsoft Excel ya, sebaiknya kita kenali dulu tabel yang akan kita buat bahwa pada tabel ini ya, ini terdiri dari 5 kolom ya, 5 kolom 6 baris ditambah 1 baris untuk kop jadi total baris yang kita gunakan nanti di Excel itu 7 baris 7 baris dan 5 kolom pertama kita akan buat header-nya dulu nomor nama siswa Microsoft Word Microsoft Excel dan PowerPoint kita kembali ke Microsoft Excel di baris kedua tepatnya di sel A2 di sini nomor tekan tombol tab 1 kali untuk pindah di kolom B lalu di sini nama siswa tekan tombol tab 1 kali untuk pindah di kolom C di sini Microsoft Word tab 1 kali untuk pindah di kolom D di sini Microsoft Excel tab 1 kali untuk pindah di kolom E di sini PowerPoint kita kembali ke contoh tabel yang akan kita buat untuk nomor ini ada 1, 2, sampai 5 ini kita buat data berurutan di sini tepatnya di sel A3 angka 1 enter 1 kali tinggal kita jadikan data yang berurutan caranya klik sel A3 arahkan kursor mouse-nya tepat di sudut kanan bawah sel di sini nanti kursornya akan berubah tanda plus seperti ini kemudian tekan dan tahan tombol kiri pada mouse lalu tekan dan tahan tombol control di keyboard kemudian kita drag atau tarik ke bawah seperti ini sampai di angka 5 setelah itu lepas penekanan pada tombol kiri di mouse kemudian lepas penekanan tombol control di keyboard ini untuk membuat data yang berurutan selanjutnya untuk nama siswa ini nama siswa 1 sampai nama siswa 5 di sini nama siswa 1 ini tinggal kita copy ya di sel build 3 lalu arahkan kursor mouse-nya di sudut kanan bawah sel di sini kemudian klik dan tahan tombol kiri pada mouse kemudian tarik ke bawah seperti ini nama siswa 1 sampai dengan nama siswa 5 oke kita atur dulu luas kolomnya untuk nomor kita perkecil sedikit arahkan kursor mouse-nya di sini di tepat di kolom name klik dan tahan kemudian tarik nama siswa juga kita tambahkan luasnya kolom C juga lalu kolom D kolom E untuk Microsoft Word isian datanya 90 dan di sini tepat di sel C3 90 enter kalau sudah tinggal kita copy klik sel C3 arahkan kursor mouse-nya tepat disudukan nama wasel di sini klik dan tahan tombol key di pada mouse kemudian tarik tarik ke bawah otomatis akan di copy 90 90 90 ya begitu pula dengan Microsoft Excel di sini di 80 hal yang sama yang akan kita lakukan nanti di sini di 80 ya tinggal kita copy klik tahan tarik ya powerpoint 75 hal yang sama nanti yang akan kita lakukan 75 ya nanti kalau sudah ini saya tambahkan lebih sedikit klik dan tahan tarik ya 75 seperti itu jadi semua data sudah di input jika kita lihat pada tutorial ini untuk header kolomnya ini lebih tinggi lebih tinggi dibanding baris yang lain ini tinggal kita tarik untuk kolom headernya untuk baris kedua arahkan kursornya di sini tepat di baris 2 klik dan tahan kemudian tarik nah untuk tabel ini ini kita lihat ini ada border ada border pada data ini sementara yang kita buat itu sebenarnya belum ada bordernya jika kita lakukan pengecekan sebelum lakukan print ya di tabel file kemudian pilih print nah data yang kita buat ya data yang kita ketik ini ini belum ada bordernya nah untuk memberikan border ya kembali tinggal kita block ya cell A2 mulai cell A2 sampai dengan cell A7 kemudian pada grup menu font ya di sini ada tombol border teman-teman bisa klik arah panah kecil ini untuk menampilkan customize untuk border ya klik arah panah kecil ini kemudian di sini kita pilih all border oke sekarang jika saya cek kembali di tab menu file kemudian print nah data yang kita ketik itu sudah ada bordernya nah sisanya tinggal kita atur ya kita atur sesuai dengan tutorial ini kita fokus pada header tabelnya dulu header tabelnya ini menggunakan background warna kuni kemudian textnya ya text di dalamnya itu ketengah secara horizontal dan ketengah secara vertical oke untuk backgroundnya teman-teman bisa blok mulai dari cell A2 sampai dengan cell E2 untuk warna header tabelnya disini ada tombol fill color atau kita bisa klik combo box untuk menampilkan warna yang sudah disediakan di Microsoft Excel kemudian jika kita ingin textnya ketengah secara vertikal dan ketengah secara horizontal disini ada group menu alignment pertama ini ketengah secara horizontal kemudian yang di atas ini middle line ketengah secara vertikal tinggal di klik kemudian kita cetak tebal bold ini bisa kita atur juga untuk nomor di blok mulai dari cell A3 sampai dengan cell A7 ketengah secara horizontal dan ketengah secara vertikal kemudian untuk copy ini ketengah ketengah tapi mengikuti jumlah kolom yang kita buat ini bisa kita blok mulai dari cell A1 sampai dengan cell E1 kenapa kita blok sampai di cell E1 karena jumlah kolom yang kita buat sampai di kolom E dan kita ingin copy ini rata dengan tabel yang kita buat atau sesuai dengan jumlah kolom yang kita buat pada tabel ini nah setelah itu ambil yang namanya merge and center ini penggabungan cell di Microsoft Excel nah maka secara otomatis copy ini akan berada di tengah-tengah cell misalnya tinggal kita citar tebal ya bold nah pada Microsoft Excel sebelum kita lakukan yang namanya print ya print ke kertas alangkah baiknya kita atur posisi tabel atau mengecek posisi tabel yang kita buat nah caranya di tab menu file kemudian disini pilih print nah disini kita bisa mengecek posisi tabel yang kita buat apakah tabel yang kita buat itu sudah seimbang dari sisi kiri dan sisi kanan dan jika kita melihat dari sisi kanan disini masih banyak yang free dibanding dengan sisi kiri nah untuk memposisikan ya memposisikan posisi tabel ini ke tengah secara horizontal nah disini ada tombol yang namanya page setup ini di klik kemudian di tap menu mancing ya di tap menu mancing disini pilih horizontal jika kita ingin ke tengah secara horizontal atau ke tengah secara vertical teman-teman bisa checklist pada vertical oke jika sudah klik tombol oke nah maka secara otomatis tabel ini akan bergerak ke tengah dan jika kita lihat dari sisi kiri dan sisi kanan itu sudah seimbang oke saya kembali lagi klik tombol back nah sekarang kita akan melihat perbedaan ketika kita mulai mengimpul data di excel tidak dimulai dari sel A1 atau di kolom A nah disini di seat 2 sudah ada tabel yang saya buat tapi tabel ini itu tidak saya ketik di sel A1 melainkan saya mulai dari sel D5 nah kita akan lihat perbedaannya pada tabel ini ya di seat 2 jika saya melakukan pengecekan ya pengecekan sebelum saya melakukan print ya di tab menu file kemudian print nah tabel ini yang terprint yang terbaca itu cuma 4 kolom kolom powerpoint itu kepotong jadi apa yang kita lihat disini begitu lah hasilnya nanti yang keluar di kertas ketika kita melakukan yang namanya print nah untuk mengatasi masalah seperti ini ya kita hanya perlu mengembalikan teks awal mengembalikan teks awal ke sel A1 nah caranya blok kolom A kolom B dan kolom C kemudian klik kanan pada kolom name lalu pilih delete sekarang ini sudah kembali di kolom A kemudian untuk barisnya disini ada 4 baris tidak digunakan blok baris 1 baris 2 baris 3 dan baris 4 klik kanan pada baris name kemudian pilih delete nah maka posisi dari teks awal itu akan kembali di sel A1 nah sekarang untuk seat 2 jika saya melakukan pengecekan pada tip menu file kemudian pilih print dan disini kita sudah melihat bahwa kolom powerpoint ya kolom powerpoint itu tidak kepotong lagi alias sudah terbaca pada saat kita akan melakukan yang namanya print jadi apa yang kita lihat disini ya itulah nantian dicetat dalam lembar kertas ya makanya kerdesal sebelum melakukan print di kertas ya alangkah baiknya kita cek dulu disini dalam bentuk visual karena apa yang kita lihat disini itulah nantian akan dicetat baik saya rasa cukup untuk video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya